Ya, anda kembali bersama kami di sepekan terakhir, teman-teman. Seperti yang kita tahu, ada bencana nasional yang akhirnya merenggut ada ribuan nyawa. Tepatnya di kawasan Sulawesi Tengah, di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan juga Dunggala serta sekitarnya. Di mana periswa yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 September kemarin. Merenggut ada ribuan nyawa, puluhan ribu orang kehilangan rumah, dan tentunya kerugian yang sangat besar menimpa kawasan tersebut. Dan memang sehingga saat ini penghitungan jumlah korban pun masih dilakukan di sana, karena memang masih banyak sekali peruntungan bangunan yang terdapat di sekitaran lokasi bencana. Tepatnya di Kota Palu pun saat ini masih dilakukan proses evakuasi, proses pengangkatan dari punggung bangunan tersebut, sehingga dapat dilakukan untuk pengangkatan baik untuk korban yang masih selamat ataupun juga jenazah dari korban tersebut. Dan kita doakan tentunya bagaimana proses bisa berlangsung saat ini, dan tentunya masyarakat Palu pun bisa bangkit dan bisa beraktifitas seperti biasa. Namun teman-teman, dibalik cerita tersebut memang ada sebuah kisah yang sangat mengetuk hati para netizen. Di antaranya adalah kisah seorang petugas ATC atau Air Traffic Controller di Bandara Mutiara Al Jufri yang bernama Antonius Gunawan Agung. Yang di sini Antonius ternyata menjadi korban juga akibat gempa, ia lompat dari menara setelah memberikan komando kepada pesawat Batik Air untuk bisa take off segera mungkin. Dan bisa dikatakan bahwa warganya di sini memuji aksi berani dari Antonius yang mengatakan, jika tidak ada Antonius yang memberikan aba-aba ataupun komando untuk segera take off, maka bisa dibayangkan ada berapa jumlah korban akibat gempa yang berlangsung di Palu tersebut. Dan ia pun juga membuat banyak orang ini kagum, karena Antonius ini rela berkorban demi menyelamatkan nyawa banyak orang. Namun selain dari kisah tersebut, ada cerita-cerita lain juga yang mengetuk hati para netizen. Di antaranya adalah kisah seorang perempuan bernama Nurul, yang berhasil diselamatkan oleh tim Basarnas dari rumahnya yang amruk. Namun dengan keadaan yang sama memprihatinkan, warganet mengatakan sangat miris melihatnya, karena saat itu Nurul sedang dirangkul ataupun juga sedang berada di sebelah dari jenazah ibunya, yang berada di kubangan di bawah rumahnya. Namun di sini warganet pun sangat mengapresiasi kerja tim, agar bisa menyelamatkan dan sudah menyelamatkan tentunya dari Nurul untuk bisa kemudian dirawat dan menjadi salah satu survivor dari peristiwa ini. Nah, saat itu juga ada sebuah kisah yang juga membuat warganet menjadi sangat haru. Di antaranya kisah seorang perempuan bernama Atina, 31 tahun, dimana ini merupakan korban kebapalu yang disusul tsunami, yang ia melahirkan ketika sedang menjadi perawatan di RSUD Kota Makassar. Di sini dikatakan Atina melahirkan tiga anak kembar dengan cara operasi sesar, yang ini kemudian ada dua bayi laki-laki dan satu perempuan. Dan kelahiran dari bayi ini memberikan harapan baru dikatakan oleh warganet, untuk bisa membuat warga yang menjadi korban, terutama di Palu, Denggara dan juga segini untuk bisa bangkit. Yuk mari sama-sama kita dukung mereka semua, teman-teman mungkin bisa membantu dengan memberikan sumber logistik ataupun juga sumber secara finansial untuk bisa membantu meringankan beban tentunya dan bagi kawan-kawan kita yang ada di Palu Sigi dan Donggala. Oke, informasi kedua yang cukup mengejutkan warganet hingga menimbulkan banyak sekali spekulasi di sini adalah kabar datang dari seorang aktifis senior Tanah Sarumpait yang dikatakan telah disiksa ataupun diania oleh sejumlah orang tidak dikenal, tepatnya di kawasan Bandara Husin Sasanegara, Bandung. Nah, ini juga menjadi viral. Kenapa? Karena Tanah Sarumpait di sini dikatakan telah melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada salah satunya adalah tiga pres yang akan bertanding pada April 2019 mendatang Prabu Subianko dan juga sejumlah pihak lainnya yang akhirnya menimbulkan banyak sekali reaksi. Salah satunya juga dari politisi Partai Gelindra, Fadrizon, kemudian dan juga dari Rahel Mariam, anggota DPR RI, yang kemudian mensuitkan sejumlah tanggapannya yang mengatakan sangat miris. Kok bisa dilakukan sebuah anehnya tapi targetnya kepada seorang perempuan dan juga seorang pabrik figur, Rapsan Sarumpait. Nah, di sini juga banyak sekali laporan dari pihak kepolisian yang muncul ke pihak media, salah satunya dan tim sepekan terakhir, yang juga mendapati bahwa memang setelah dilakukan pemeriksaan dalam sisi CCTV ataupun juga rekam jejak yang ada di Bandara Internasional Husin Sasanegara, Bandung, Jawa Barat, memang tidak ditemukan adanya aktivitas kriminalitas di sana. Namun polisi pun masih terus katanya melakukan penelusuran karena dikatakan mungkin bisa jadi dilakukannya mungkin di luar kompleks dari kesehatan negara. Karena di kawasan bandar tersebut terdapat beberapa CCTV yang kemudian setelah dicek tidak ada aktivitas kejahatan di sana. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan dalam segi rumah sakit. Dapati 23 rumah sakit yang ada di Kota Bandung pun kemudian dicek apakah ada pasien yang bernama Rana Sarumpait tersebut ternyata didapati tidak ada satupun. Nah, namun ternyata teman-teman ini juga ditanggapi oleh sejumlah pihak. Salah satunya disini adalah penyanyi dan juga dokter yakni Tompi. Dikatakannya melalui akun Twitternya Tompi ini menyebutkan bahwa memang bengkak yang terjadi pada wajah Rana Sarumpait yang sudah menyebar di media sosial tersebut bukan disebabkan akibat pemukulan memalainkan reaksi yang timbul akibat pasca operasi. Jadi tidak ada penganyaya. Itu hanya cerita hayal entah diberikan oleh setan mana kesayang dan berkembang seperti itu. Ya, yang ketiga yang juga menjadi sorotan dari warganet adalah mengenai Dekanatimas Indonesia pun harus mengubur impiannya untuk tampil di Piala Dunia U17 tahun depan setelah Garuda Muda ini Takluk 2-3 dari Australia di perempat final Piala Asia U16 pada Senin 1 Oktober yang lalu. Nah, sementara itu Australia ini menyusul Jepang dan Tajikistan yang ternyata lebih dulu lolos dan ini bukan kali pertama ternyata Piala Dunia ini lepas dari genggaman timnas Indonesia. Nah, Indonesia ini juga hampir mendapatkan 28 tahun yang lalu hampir saja bisa lolos tapi ya ternyata terhenti di tengah-tengah Nah, tapi sudah mencapai semifinal Piala AFC U16 tahun 90 yang lalu ini timnas Indonesia U16 harus mengungguli keunggulan Tiongkok 0-5 dan ketika itu Asia ini hanya mendapatkan 3 tempat untuk Piala Dunia U17 di 1991. Nah, memang disini juga selain adanya sorotan mengenai dukungan tersebut ada juga hal yang sangat miris dimana ini ada video yang merekam squad timnas U16 ini dilempari sebuah handphone yang menjadi filial di media sosial. Nah, akibat dilempari hape tersebut kemudian dikatakan mau ajak foto bareng kok. Nah, timnas langsung kemudian yaudah, gak apa-apa foto bareng. Nah, tapi teman-teman memang banyak sekali yang kemudian reaksi-reaksi yang muncul di media sosial seperti Twitter yang mengatakan kecewaannya ah, gagal lagi-gagal lagi selama 28 tahun gak jadi maju ke Piala Dunia. Cuman, tidak apa-apa karena ini ada sebuah awal yang sangat baik karena bisa dikatakan sekali lagi ini absen selama 28 tahun hampir saja masuk ke perempuan final. Cuman, tidak apa-apa kita semua tetap bangga kita berikan dukungan yang positif karena ini anak-anak Indonesia yang tentunya bisa membangun Indonesia di masa mendatang. Jadi, jangan dulu kita mematakan semangat mereka setuju ya kita terus dunggu mereka untuk ke hal-hal yang lebih positif lainnya. Oke, dan itu tadi tiga trending topik ataupun tiga sorotan utama dalam sepekan terakhir kali ini yang kami harapkan kalian memberikan terus dukungan kepada kami bisa melalui subscribe di video kami di Youtube ataupun di website kami di medcom.id Sampai jumpa di sepekan terakhir minggu depan. Sampai jumpa di sepekan terakhir selamat menikmati Sampai jumpa di sepekan terakhir Sampai jumpa di sepekan terakhir